Masih dari kawasan Jakarta Timur, pemirsa sebuah tokotas berendat di kawasan Cakung, Jakarta Timur dibobol komplotan maling. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai lebih dari 80 juta rupiah. Selain itu pelaku juga menggasak memori CCTV agar aksinya tidak terlihat. Terima kasih telah menonton! Di dalam toko, pelaku menggasak seluruh tas dan jam dagangan yang berada di tempat display maupun lemari stok. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai lebih dari 80 juta rupiah. Selain barang, pelaku juga menggasak uang tunai sedilai 250 ribu rupiah yang berada di laci kasir. Aksi pelaku diduga berlangsung sangat cepat. Pelaku juga mengambil memori kamera pengawas CCTV agar aksinya tidak terekam. Kalau untuk awalnya, aku jam setengah 6 itu ada yang informasi pihak WA. Dia bilang kalau untuk pager depan sama rolling tengah itu udah kebuka sedikit. Nah dia tanya apakah rupo ada orang di dalam atau tidak gitu. Aku jawab tidak. Terus nggak lama lagi, aku jam 6 itu udah nyampe ke lokasi toko. Itu barang pas lagi masuk memang udah nggak ada semua dan pintu depan kaca juga udah kecongkel. Cuma tersisa gembok satu yang masih nyampe itu bekas kayak ada guntingan gitu sama potongan gembok jatuh di bawah kaiset. Sementara korban telah melaporkan aksi pembobolan toko miliknya ke petugas kepolisian sektor cakung. Korban berharap agar pelaku dapat cepat tertangkap. Diketahui lokasi tersebut merupakan salah satu titik rawannya aksi pencurian. Kidi warga resah dan meminta polisi meningkatkan patroli. Dari Jakarta, Isandrian Syah, Nusantara TV melaporkan.